Sebelumnya di kolom komentar ada yang memintakan untuk membuatkan tutorial cara melihat subscriber dan jam tayang Dan itu sudah saya lakukan di minggu-minggu sebelumnya Semoga saja video itu bisa membantu khususnya bagi peminta umumnya bagi siapa saja yang membutuhkan Di lain komentar ada yang mengucapkan puji syukur Alhamdulillah berkat channel ini Channel saya mengalami perubahan yang sangat memuaskan sampai tembus seribu subscriber Dan itu saya ucapkan Alhamdulillah Semoga saja channel anda terus berkembang Dan semoga saja milik dan diski baik kesehatan maupun uang selalu dilancarkan Saya percaya keberhasilan anda itu bukan karena channel ini atau channel saya Tapi keberhasilan utama itu terletak pada diri anda sendiri Yaitu kegigihan anda dan kesabaran anda Di lain komentar ada yang membalas komentar saya Lebih baik belajar sekarang daripada setelah channel sudah besar baru belajar Di poin yang kedua saya juga lagi belajar kenapa setiap hari subscriber berdatangan Tapi tidak bertambah Bang langit cerah sebagai pemilik komentar Di video kali ini saya sedikit mau menggambarkan kenapa subscriber tidak ada ataupun hilang Semoga ini jadi petunjuk langkah ke depannya yang harus ditempu Sebetulnya masalah ini sangatlah komplek karena masalah ini tidak bisa perorangan Tapi kedua belah pihak antara kepemilik video dan calon subscriber itu harus beriringan Dan masalah hilangnya subscriber itu sebetulnya wajar Bukan terjadi kepada pemula saja Bahkan kepada channel yang ternama juga begitu Sedangkan untuk penyebab hilangnya subscriber itu yang pertama adalah Dihapusnya akun ataupun channel Baik dihapusnya perorangan maupun dihapusnya sama youtube sendiri Itu akan mendampakkan hilangnya subscriber Tapi untuk kemungkinan yang ini jarang Walaupun kenyataannya seperti itu Yang kedua penyebab hilangnya subscriber itu adalah diunsup Alias tidak mengikuti lagi Untuk kemungkinan yang ini bisa mencapai 40 ataupun 30% Walaupun orang tersebut tekan subscribernya tanpa ada paksaan Kelak di suatu hari kemudian kalau kontennya sudah tidak diminati Itu bisa saja dia pergi Yang terakhir adalah terdeteksi sepam Nah inilah yang sering terjadi di lapangan Untuk sepam sendiri artinya berulang-ulang Jadi apabila terdeteksi berulang-ulang Maka disitu kebacanya sepam Kalau sudah sepam ya berarti hilang Sedangkan untuk ranting sepam sendiri itu banyak bagian-bagiannya Salah satunya yang pertama Akunnya bodong Jadi kalau yang tekan subscribe tersebut pakai channel atau akunnya bodong Maka subscribe-nya akan hilang Yang kedua yaitu melakukan subscribe ke tiap channel berturut-turut Misalnya subscribe channel A, B, C, D Hingga hitungan tidak wajar perharinya Nah itu juga apa yang ia subscribe nantinya akan hilang Yang ketiga durasi jam tontonnya tidak aman Misalkan baru masuk langsung tekan like subscribe terus keluar Nah ini yang di like di subscribe-nya akan hilang Yang keempat durasi saling tolongnya berdekatan Misalnya Anda subscribe channel saya Saya subscribe channel Anda Itu durasinya berdekatan Nah nantinya itu subscribe-nya akan hilang Untuk hal ini Waktu minimnya Waktu amannya yaitu 24 jam Waktu maksimalnya yaitu 48 jam Baru subscribe-nya permanen Dan itu beberapa bagian saja Contoh daripada urayan sepam Sedangkan kalau untuk diurai semua bisa panjang durasi video ini Karena banyak urayan-uraiannya Pecah-pecahannya Dan kategori sepam subscriber itu Bukan hilang maksudnya dihapus Tapi hilang hanya sekedar ditangguhkan atau disembunyikan Beda lagi kalau diunsub Ataupun akunnya dihapus youtube Ataupun dihapus perorangan Nah itu baru subscribernya permanen hilang Kalau masalah sepam tadi Subscribernya itu bisa tampil lagi dengan catatan Yang tadinya subscribe tersebut Nonton videonya lagi Dengan durasi yang aman dan di hari yang berbeda Lagipula masalah subscriber itu Hanya sekedar syarat buat monetisasi Buat mengajukan ke partner youtube Kalaupun endingnya untuk mendapatkan uang dari youtube itu Adalah skir gantung penonton Percuma saja subscribernya banyak Tapi penontonnya sedikit Yang harus diprioritas itu Adalah penontonnya yang banyak Adalah Sampai jumpa